Hai everyone, welcome to Labayik Bongcah Salah satu drama Thailand dengan tema pernikahan terbaik, judulnya My Husband In-Law Mengangkat tema soal perjodohan, jadi ada seorang cowok bernama Tian yang harus nurut sama emaknya buat dijodohin sama cewek bernama Moe Uniknya, cara emaknya ngadeketin mereka adalah dengan mengadopsi Moe menjadi anaknya Moe sih happy-happy aja waktu dijodohin sama Tian soalnya dia emang suka sejak dari sekolah Tapi Tian kelihatan sengsara cuma gak bisa nolak juga Suatu malam Moe menemukan Tian sedang dalam bahaya, mobilnya Tian diikuti sama seseorang Karena cemas akhirnya Moe juga mengikuti mobil mereka Moe sempat menghubungi kakaknya Tian buat ngasih tau lokasi kejadian Mobil Tian terus dipojokin sampai akhirnya mobilnya terjun ke laut Moe yang melihat itu sangat shock sampai menutup mulutnya Tian tidak sadarkan diri di dalam mobil yang udah tenggelam itu Lalu besoknya Tian udah ada di rumah sakit dan dalam tidurnya dia sangat gelisah Dia mimpi lagi soal kejadian semalam waktu terjun ke laut Dokter menyampaikan kalau hasil CT scan gak ada masalah kecuali paru-paru kirinya terinfeksi Jadi disarankan Tian untuk masuk ruang ICU Ibu dan kakaknya berjaga di kamar dan kelihatannya Tian udah mau sadar Dan akhirnya dia membuka matanya Abangnya ngejelasin kenapa Tian bisa ada disini Abangnya curiga ini bukanlah kecelakaan Seorang wanita masuk dan dia adalah wanita yang berkencan dengan Tian Tapi ternyata udah bersuami Dan suaminya lah yang mencelakai Tian Tian sangat marah karena merasa dibohongi Tapi wanita itu memaksanya Ternyata ibunya Tian menguping percakapan mereka Dan menjadi sangat murka Tian pun jadi gelagapan Singkat cerita begitulah ibunya memaksa Tian buat cepet-cepet nikah sama Moe Terima kasih telah menonton